Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar berhasil membekuk dua pengedar sabu-sabu jaringan lapas mandiun. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 10 poket sabu-sabu siap edal, 2 buah handphone, alat hisap, dan sejumlah uang tunai hasil penjualan omba terlarang. Inilah pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu-sabu jaringan lapas mandiun yang berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Blitar. Keduanya adalah Agi, 37 tahun, warga desa Selorok, kecamatan Doko, serta TW, 26 tahun, warga desa Gogodeso, kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan 10 poket sabu-sabu siap edal, 2 buah handphone, alat hisap pipet, dan uang Rp400.000 hasil penjualan obat terlarang. Di hadapan petugas, pelaku Agi mengaku, ia mendapatkan barang dari seseorang di dalam lapas mandiun dan bertransaksi dengan cara sistem ranjau. Selanjutnya, ia menjual kembali sabu-sabu tersebut ke wilayah Blitar, Gediri, dan Tulung Agung tergantung pesanan. Di lapas itu gimana, Mas? Jadi cipta, Mas? Saya masuk ke sana. Oh, pernah masuk ke sana. Terus cara bertransaksinya? Seperti, Mas? Ranjau. Setiap kali transaksi dapat berapa? Saya cuma nganter aja, nggak pasti. Dapat tumpah berapa? 200. Sekalinya nganter dapat tumpah? 200. Berarti selama di lapas mandiun itu sudah ada kerjasama gitu ya? Kalau keluar? Belum. Pasarannya, Mas? Kemana? Ya, saya cuma diperintahkan, cuma di lemak. Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Agustianto mengatakan, kedua tersangka merupakan target lama petugas, dan setelah beberapa hari dilakukan penyamaran oleh petugas, keduanya akhirnya berhasil ditangkap. Keduanya mendapatkan barang dari bandar besar bernama Aceh, yang saat ini mendekam di dalam lapas madiun. Sebetulnya yang TSK 2 ini sudah pernah ngambil 50 gram, 100 gram, 100 gram, dan sebagainya. Ini salah satunya jaringan dari lapas madiun. Saya sudah saya katakan, saya akan menyelidiki siapa sih yang sebenarnya yang masuk, pemasok dari Blitar ini. Akhirnya kami dapat, yang nontap ini tetap jaringan dari lapas madiun. Tapi bukan semata-mata dari lapas madiun dikirim ke sini, tidak. Tentunya ada kurir dari Malang, dari Surabaya, tapi setelah finalisasinya akhirnya dari dikendalikan di lapas madiun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 12 tahun penjara.